Ternyata selidik punya selidik, Aisyah itu bukannya pengen nonton sahabat yang sedang berperang Tetapi lebih pada kenyamanan dia berada di pundak rebahannya Rasulullah dan beradu pipi dengan Rasulullah Sahabat semua kita akan membincangkan tentang bagaimana kemuliaan Syedina Aisyah Begitupun tentang kisah-kisah keromantisan antara Rasulullah SAW dengan Syedina Aisyah Aisyah dinikah oleh Rasulullah SAW berdasarkan wasilah nubuah ilahiyah Yaitu wasilah wahyu yang disampaikan melalui Malika Jibril Jibril menyeru bahwa ya Rasulullah kamu akan dinikahkan dengan seorang wanita sebaik-baiknya wanita Seorang perempuan yang paling suci diantara perempuan-perempuan lain di jahil Arab Siapakah dia? Dia adalah anak dari Abu Bakar yang bernama Syedina Aisyah Rasul seolah tidak percaya karena Aisyah pada waktu itu isianya baru 6 tahun Termasuk Abu Bakar ketika diminta bahwa anaknya diperistri oleh Rasulullah Siapakah yang dimaksud olehmu ya Rasulullah kata Abu Bakar Ya anakmu itu yaitu Syedina Aisyah Bukankah anakku masih berusia sangat anak-anak? Belum remaja kata Abu Bakar Tetapi ini perintah dari Allah kata Rasulullah Akhirnya pernikahan pun antara Syedina Aisyah dengan Rasulullah dilangsungkan Dan pada waktu itu akhirnya Rasulullah s.a.w. memadu kisah Kisah cinta antara Syedina Aisyah dan Rasulullah s.a.w. Banyak sekali kisah-kisah yang sangat romantis Antara Syedina Aisyah dengan Rasulullah s.a.w. Ini terkait dengan bagaimana Rasul itu memberikan tauladan Di hadapan istri-istri beliau termasuk Syedina Aisyah Aisyah ini dinikah oleh Rasul dalam keadaan masih perawan Jadi dibandingkan dengan istri-istrinya yang lain Aisyah ini dinikah oleh Rasul dalam posisi masih perawan Ini kelebihan yang dimiliki oleh Aisyah Atau keistimewaan di antara istri-istrinya yang lain Kemudian dikisahkan dalam kehidupan antara Syedina Aisyah dan Rasulullah Banyak kisah-kisah romantis Seperti misalkan Rasul selalu bermanja di hadapan Syedina Aisyah Misalkan saja ketika Rasul pulang dari berdakwah atau pulang dari masjid Beliau selalu bermanja tidur di pangkuan atau di paha Syedina Aisyah Ini kalau misalkan anak muda milenial sangat romantis sekali Sampai pada waktu kisah-kisah yang lain misalkan Rasul itu ketika berada di pangkuan Aisyah Terlap tidur Sebegitu nyamannya Rasul itu di pangkuan Syedina Aisyah Dan yang kedua misalkan dalam suatu waktu Syedina Aisyah dan Rasulullah itu mandi bareng Dalam satu bejana dalam satu betab lah kalau sekarang itu Termasuk misalkan bersiram-siraman air pada waktu itu dan seterusnya Dikisahkan yang lain misalkan ketika pada suatu waktu ada para sahabat yang sedang asik berlatih perang Dan Rasul menatap wajah Aisyah dan bertanya Apakah kau pengen menonton atau melihat para sahabat yang sedang berlatih perang ya Syedina Aisyah Ya Ya Rasulullah saya pengen banget melihat atau menonton para sahabat yang sedang berlatih perang Akhirnya Syedina Aisyah keluar dari kamar Dan kemudian Rasulullah memberikan pundaknya sebagai sandaran Berdirinya Syedina Aisyah yang sedang menonton para sahabat yang sedang berlatih perang Nah posisi ketika Syedina Aisyah dan Rasulullah berdiri menonton para sahabat yang sedang berperang Itu posisinya sangat romantis sekali Sangat memanjakan sekali Syedina Aisyah itu Dengan bersandar di pundak Rasulullah Dan pipi beliau itu beradu Antara pipi Rasulullah dan Syedina Aisyah Sampai Rasul itu bertanya Aisyah apakah sudah? Belum ya Rasulullah Sampai berulang-ulang sampai tiga kali itu ditanya seperti itu Ternyata selidik punya selidik Aisyah itu bukannya pengen nonton sahabat yang sedang berperang Tetapi Lebih pada kenyamanan dia Berada di pundak rebahannya Rasulullah Dan beradu pipi dengan Rasulullah Kemudian disaksikan oleh para sahabat dan orang-orang yang lain Bagaimana kedudukan Syedina Aisyah dihadapan Rasulullah sangat tinggi sekali Kemudian dalam kisah yang lain Rasul itu selalu berada di dekat Syedina Aisyah Sampai ketika beliau sakit Beliau itu meminta izin pada istri-istri beliau yang lain Agar beliau itu tinggal di rumah Syedina Aisyah Dan Syedina Aisyah lah yang merawat ketika Rasulullah itu sedang sakit Hingga menjelang wafatnya Rasulullah itu berada di pangkuan dan di dekatan Syedina Aisyah Ini menandakan bagaimana keistimewaan dan kedekatan Rasulullah dengan istrinya Syedina Aisyah Dalam satu riwayat yang lain Pada suatu kisah perjalanan untuk berperang Syedina Aisyah itu mengikuti perjalanan Rasulullah Dalam sebuah kereta kencana Dan didudukan dalam satu unta Pada waktu itu kalung Syedina Aisyah ini terjatuh Dan Rasulullah mengistirahatkan pasukan-pasukannya untuk mencari sejenak Kalung Syedina Aisyah yang hilang itu Walaupun semua diistirahatkan Para pasukan atau sahabat itu tidak ada yang menyesal Karena betapa berharganya kalung Syedina Aisyah Begitupun Syedina Aisyah Pada waktu itu akhirnya ketemulah kalungnya Ternyata posisi kalung yang hilang itu di bawah unta yang sedang beristirahat Nah ini merupakan perwujudan lambang cinta Rasulullah betapa tingginya Ada yang mengisahkan 9 tahun Ada yang juga mengisahkan 12 tahun Ini sebagai ibroh bagaimanapun juga kita mengetahui Seorang perempuan mau haid itu dari mana misalkan Itu salah satunya ya dari Syedina Aisyah Bagaimana misalkan kisah kesucian seorang perempuan yaitu Syedina Aisyah Sehingga keluar ayat yang mengimbangi bahwa Aisyah itu benar-benar wanita terhormat dan suci Itu juga karena kisah ketaulanan Syedina Aisyah Termasuk misalkan kisah hilangnya kalung Syedina Aisyah Itu juga mengakibatkan orang-orang yang pada waktu itu belum bersuci Memberikan riado atau wasilah tentang fikir tentang munculnya tayamun Atau pengganti dari wudhu dengan memakai air Saya kira itu terima kasih Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih